Yo, balik lagi dengan gue, Muhammad Haryalese disini Nah, kali ini gue mau bahas lagi buku yang berkaitan dengan atau lingkupnya di dunia kuliah sasra Jawa, khususnya di sasra Jawa Buki Nah, buku yang gue pake pada zaman kuliah dulu Bukunya apa? Bukunya ini Mitologi Jawa Dan buku ini sangat membantu gue ketika gue kuliah berbagai macam mata kuliah Khususnya yang berkaitan dengan budaya dan sasra Kenapa? Karena buku ini membahas tentang mitos-mitos Yang kaitannya dengan wayang Jadi, dulu disini akan dihadapkan dengan atau akan membaca sekitar nambah Akan membaca nambah pendahuluan asal mulai zaman sejarah Jawa Mitos tradisional sebenarnya Mitos tradisional yang mengandung nasihat tersamar Mitos tradisional yang berupa pantangan atau ajaran Dan juga ora ilok, etika tradisional Jawa Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Ades Budiyono Heru Satoto Buat lo yang memang serius kuliah di sasra Jawa, buku ini akan sangat membantu lo Dan memahami logika dari mitos atau logika dari cerita-cerita wayang Ini membantu gue yang menjawab untuk paham bagaimana cerita wayang dan alurnya seperti apa Dan juga unsur-unsur lainnya yang ada di dalamnya Kayak disini, di buku ini juga dibahas beberapa tentang lakon-lakon penting Yang akhirnya berkaitan dengan cara pandang atau filsafat dari Jawa itu sendiri Ini gue ambil sedikit ya, gue ambil secara random Dan dalam buku ini misalkan kayak dia membahas lakon Murwokolo Nah, disini dijelaskan Lakon Murwokolo adalah asli karangan fiksi dari Adi Carito, Pendongeng, Jawa asli Purwokolo Zaman sebelum Jawa Saka yang kemudian dituliskan menjadi pakem pedalangan serat para Mayogo Nah, sehat bagi kaum muda, itu artinya Oleh Pujangka Jawa Baru Nah, lakon Murwokolo adalah sebuah ketekunan saat dicarito dalam proses praktik belajar 3N-nya Apa itu 3N? Jadi, 3N itu yang dimaksud dalam buku ini adalah Nyinau, Nggagas, Langitak Nyinau adalah mendengarkan atau membaca dengan cermat sehingga paham inti pokok atau garis besar Jalan cerita nama tokoh dan kata kunci pembahasannya Nggagas adalah upaya dalam melakukan penggabungan cerita-cerita lisan lama Yang berasal dari zaman Jawa asli, Dongeng, Legada, dan Babat Dengan cerita lisan baru dari zaman Jawa Saka atau Hindu, Epos India, Ramayana, dan Mahabharata Dan Nitto adalah mencipta karangan baru berupa hasil adaptasi menyadur dari 2 kisah Yang dulunya berdiri sendiri, lalu dibuat alur cerita baru Proses semacam itu tidak berbeda dengan kisah-kisah hasil saduran pada zaman modern Nah maksudnya ini adalah yang gue tangkap ya Jadi akun merokol ini hasil olah dari intelektual Jawa pada zaman itu Sehingga dia tidak hanya memiliki unsur-unsur dari Epos India Tapi juga dia memiliki unsur-unsur dari intelektualitas lokal Jawa Jadi itu bagian KD yang menjelaskannya seperti itu Nah dia jelaskan juga tiga islah itu Ini dalam falsafah Jawa disebut dengan isilah momot, momong, dan hamemangkat Momot artinya dapat mengerti, dapat membuat isi kandungan pokok dipelajari Momong artinya menjaga dengan sebaik-baiknya apa yang telah dimengerti Dan hamemangkat artinya adalah meningkatkan derajat atau nilainya Membuat sesuatu yang lebih tinggi nilainya dari yang semula Atau menciptakan sesuatu yang baru dari sesuatu yang lama atau yang sudah ada Jadi kurang lebih seperti itu Dan mohon maaf kalau bahasa Jawa gue agak berantakan Karena udah lama gue gak bersinggungan dengan bahasa Jawa Jadi itu sih pembahasannya akan seputar itu Dan akan banyak sekali pembahasan tentang falsafah Jawa Karena kaitannya dengan mitologi Nah yang gue suka dari buku ini Itu dia membahas secara dasar-dasar dari mikros itu seperti apa Legenda itu apa Dan ya dia bahas latar belakang segala macam Cuma yang gue gak suka dari buku ini Untuk mencernanya lo mesti baca pelan-pelan Dan lo juga harus mengerti konteks dari yang dibahas dalam buku ini Kalau lo gak ngerti lo akan susah mencernanya Gue di awal-awal membaca buku ini Jujur gue kesusahan mencernanya Dan buku ini sayangnya bagi gue pecinta indeks gitu ya Gak ada indeks ya Jadi ya agak susah sebuah kalau mau nyari-nyari Apa pembahasan-pembahasan yang gue butuhkan gitu ya Tapi yang gue suka dari buku ini ya tipis lo ya segitu Tipis Dan memang sebenarnya ini bisa dijadikan pengantar Jadi pengantar itu artinya bukan buku satu-satunya Atau buku babon yang lo gunakan ketika lo ingin paham Apa itu mitologi Jawa Jadi ini pengantar aja Menurut gue ya Di kolom sana dari lo yang mungkin gak setuju Buku ini pengantar Lo bisa tulis di kolom komentar alasan lo kenapa Jadi mungkin itu aja share gue kali ini Dan semoga share buku gue itu bermanfaat buat lo semua Nah selalu nantikan konten-konten gue Karena konten-konten gue selalu membahas apapun yang gue tau Apapun yang gue mengerti Dan tentunya kita akan lingkupnya tentang sasra Jawa Karena gue akan menjadi disana Dan juga gue sedikit banyak akan bahas tentang hidrasi digital Jadi sampai jumpa di konten gue selanjutnya Ciao Sampai jumpa di konten gue selanjutnya Sampai jumpa di konten gue selanjutnya